Terima kasih. 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 Yaudah. Terima kasih. 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 Taman güzel. Terima kasih. Other... Terima kasih. Terima kasih. gua puasa pake apaan? yaudah kalo kaya gini mah kita buka pake biot kotak amal gua ga setuju mendingan gua buka pake air keran lagi yah buka pake air keran lagi pisang nih makanin tuh saya lewan gua makan pisang lu assalamualaikum mas disuruh ke rumah pak ustad belum tau ustad iya ada apa ya yuk saya antar boleh assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ahlan masak 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 saya perhatikan kalian sering dimushola iya pak ustad iya pak ustad kita udah izin sama pak soleh sementara tidur disini dulu pak ustad kami juga bantu-bantu beliau untuk membersihkan musola alhamdulillah ya pak ustad ya pak ustad ya pak ustad minum ya pak ustad ya pak ustad oke gimana pak ustad Alhamdulillah, lancar Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz, memang kalau di bulan Ramadhan ini, kalau kita sering ibadah, Allah memberikan keberkahan buat kita Pak Ustadz? Bulan Ramadhan adalah bulan syahrul ibadah, bulan yang dimana Allah berikan keluasan dalam ibadah, dan ibadahnya diganjar dari 10 sampai 700 kali lipat, hanya saja bagaimana cara kita memandangnya, ketika kita mendekat kepada Allah, kalau pakai ilmu perdagangan, kita melakukan ibadah pasti akan meminta imbalan, kalau orang yang melakukan seperti itu, berarti dia sangat berharap dengan pahala, kalau tidak dapat pahala, atau doa-doa saja tidak dijawab, pasti dia enggan lagi untuk beribadah, maka itu yang paling baik adalah beribadah karena Allah Ta'ala, sehingga ketika kita sudah mendekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan semua yang akan kita pinta, itu makna daripada syahrul Ramadan, syahrul ibadah. Tapi kan kita sudah mendekat nih Pak Ustadz sama Allah, tapi tetap saja ya, apa kita kurang dekat atau bagaimana, jadi kita tetap atas apa saja nih bertiga Pak Ustadz? Ya, karena apa kesalahan kita dalam beribadah? Kita menginginkan tujuan, ada yang akan kita tuju, yaitu kemauan kita, sedangkan Allah maunya kita mendekat sama Allah, ya, dengan mendekat kita kepada Allah, Allah ingin melihat hambanya yang dahulu jauh, sekarang mendekat kepada Allah, diberikan kesabaran, ya, diberikan ujian oleh Allah agar apa? Agar semakin kuat. Kalau langsung Allah beri, ya, segala doanya, nanti lupa sama Allah, ada, apa, Ramadan nanti lupa lagi, maka itu Allah kasih ujian. Untuk apa? Untuk dikuatkan imannya, sehingga keimannya terus bertambah-bertambah dan bertambah, baru Allah kasih. Allah akan berikan, ya, bagi hambanya yang pandai bersyukur, walaupun itu sedikit, ya, walaupun itu sedikit, tapi kalau orang tersebut, hamba tersebut kufur, ya, dengan imbatnya Allah, pasti Allah akan azab dengan yang pedih, maka itu kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatumin rahmatillah, ya, jangan pernah kita berputus asa daripada rahmatnya Allah. Terus beribadah sampai Allah berikan segala permintaan yang kita lakukan, gitu. Ini sudah menegati akhir-akhir Ramadan, jelang Idul Fitri. Kalian masih ada di Mushollah, apa, nggak kepengen-pengen pulang? Kita nggak punya rumah, Pak Ustadz. Tapi, kalau Ari, masih ada orang tuanya, masih punya tempat tinggal. Ari nggak kepengen pulang? Tapi Ari nggak berani pulang, Pak Ustadz. Kenapa? Ingin Pak Ustadz sebenarnya pulang. Cuma, saya belum berani pulang, Pak Ustadz, karena belum bisa membahagiain ibu saya. Bahagiain? Ibu saya. Karena belum berhasil? Iya. Bismillahirrahmanirrahim, bahwasannya, Ridullah Ridul Walidain. Ridulnya Allah adalah? Ridulnya Allah. Ridulnya orang tua adalah ridulnya Allah. Jadi, jika ingin sukses dunia dan akhirat, maka sambangi orang tua. Datangi orang tua. Minta doa orang tua. Agar apa? Agar dimudahkan dalam mencari rezeki, dimudahkan dalam kehidupan. Sehingga mudah untuk mencari pekerjaan. Bukan hanya itu saja. Kita juga bisa membuat ketenangan di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya di dalam mencari kerja kita halal, yang berkah, yang banyak. Kan seperti itu. Jadi, jangan sampai lupa. Pulang. Cari ridul Allah dengan mendatangi orang tua. Kalau kayak ini, Pak Ustadz, kayak ibu kan dia nggak punya orang tua? Ibu, ya Allah. Jadi, dia harus bagaimana, Pak Ustadz? Kalau nggak punya orang tua, pasti punya saudara? Saya masih punya saudara. Sambangi silaturahmi dengan saudara. Baik saudara dari ibu maupun saudara dari bapak. Agar apa? Silaturahmi itu membuka pintu rezeki dari Allah SWT. Sehingga mudah untuk mencari rezeki dalam kehidupan. Kenapa? Itu mampat karena silaturahmi yang kurang. Tetap untuk kunjungi sanak saudara keluarga yang ada. Jangan sampai lupa. Jangan putuskan silaturahmi. Tadi sudah saya tanyakan, jadi nggak usah takut. Jadi, saya sudah tahu bahwasannya kalian ada di musholah karena sesuatu dan lain hal. Tenang saja, relax. Kita makan. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih. 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 Terima kasih.